Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Baik Aki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai pemahaman cara kerjanya Salah satu komponen elektronika Yang bernama triak Baiklah kita mulai Memahami cara kerja triak Jadi ada salah satu komponen elektronika Namanya triak Simbolnya begini Simbolnya adalah seperti dioda Dua yang bolak-balik Kakinya ada tiga Yang satu kakinya gate Yang satu kakinya disebut main terminal Yang main terminal dua Yang satu disebut main terminal satu Bentuknya sama seperti transistor biasa ya Transistor kayak D313 atau SCR Cuma penamaan kakinya Yang kiri MT1 Yang tengah main terminal dua Yang kanan gate Ya Jadi ini kaki satu Kaki dua Kaki tiga MT1 MT2 Get Cara kerjanya Perhatikan Ini komponen triak ini Bukan untuk DC ya Tapi dia untuk AC Ya untuk AC 220 volt Bahkan sampai 400 volt ya Jadi main-main dengan triak ini Harus yang betul-betul sudah paham mengenai strum ya Karena ini bisa nyetrum urusannya ya Kalau ceroboh kita bisa kesetrum Karena ini adalah komponen Untuk menyalakan peralatan ya Komponen untuk mengontrol Kerjanya suatu peralatan Yang dihidupkannya oleh tegangan AC ya Tegangan AC 220 volt sampai ke atas Sebetulnya di bawah 220 volt juga gak apa-apa Tapi jenisnya AC ya Bukan DC Jadi triak ini khusus untuk Strum AC Ya Oke Perhatikan Ya Salah satu contohnya ini adalah Diagram skematik Daripada triak ya Daripada triak Ini input tegangan AC ya Yang ini 220 Yang ini netral ya N-nya netral ya Kemudian disambungkan ke lampu Kemudian disambungkan ke triak Ini MT2, MT1 ini Bulat-balik juga boleh ya Jadi Mau pasanya disini Juga di MT1 juga Netralnya di MT2 Juga disini boleh Gak apa-apa ya Ya mau di MT2 Pasal di MT1 Netral juga boleh ya Gak apa-apa ya Jadi namanya AC Boleh bulat-balik Dimana saja Ngasih strumnya Jadi masukinnya Nyolokinnya Mau gini juga boleh Mau gini juga boleh Oke perhatikan Strum masuk ke lampu Kemudian masuk ke triak Kemudian keluar ke MT1 Kemudian ke netral Ini gak nyala ya Gak bakalan nyala Gak bisa nyala lampu ini Kalau si gate-nya ini Belum dikasih strum ya Belum dikasih strum Cara ngasih strumnya Perhatikan ya Kalau gate-nya gini Gitu ya Kalau gate-nya gini Strumnya Gate-nya bukan kesini Bukan ke MT1 Tapi harus ngambil yang Gate-nya ke jalur Yang ke MT2 Kasarnya mah dikit Bukan tah Ke MT2 gitu ya Jadi bukan ke MT1 Oke Kita lanjut Ternyata Kalau gate ini Belum mendapatkan strum Dia Si listrik ini Si tegangan 220 itu Tidak bisa melewati Lampu ke MT2 Ke MT1 Tapi Begitu Sarparnya ini ditutup Ya Maka strum Bisa mengalir Melalui Lampu MT1 Kemudian Ke netral Maka lampu Nyala Ya Lampu Nyala Gitu Beda dengan SCR ya Kalau sudah nyala Ininya diputus Gitu ya Tetap nyala ya Kalau SCR ya Tapi SCR itu kan DC ya Kalau SCR Kalau ininya diputus Gate-nya diputus Tetap nyala Tapi kalau Tria Kalau Saklarnya ini Yang menghubungkan strum Ke gate ini diputus Maka dia pun ikut Mati Ya Keuntungannya Karena ini Bekerja untuk Tegangan Tinggi ya Kita anggap aja Tegangan tinggi Ternyata Kalau Disininya Si SCR ini Diganti Dengan Potensio Gitu ya Dengan potensio Itu Potensio dipakainya Kakinya cuma dua aja ya Jadi yang Kaki nomor Satu dengan tengah Atau tiga dengan tengah Itu digabung Solder Ya Kemudian disini Ini dikasih kapasitor ya Ya nanti rangkaian ini Saya terangkan Selanjutnya Gitu ya Tapi ini Sebagai contoh saja Gitu ya Kemudian Disininya Disininya Di Oke Ini Ini Sekedar Ini aja dulu ya Sekedar Pemahaman Kegunaannya Ternyata Dengan ininya Dengan P Dengan saklarnya Diganti dengan P Yang diatur-atur itu Dia bisa menjadi Pengatur terang Redupnya lampu Ya Kayak ini ya Tuh Ya Ini Ini rangkaian Triaku gini ya Jadi ini disebutnya Lampu dimer Lampu dimer Ya Bisa Bisa disetel Ini Kalau bebannya ini Bukan lampu Empa menyebor Gitu ya Mesin bor Atau mesin potong Atau apa ya Atau mesin pompa air Gitu Ini Bisa pelan-pelan Itunya muternya Ya Bisa sampai maksimum Jadi Sekeinginan kita Berapa dia RPM nya Gitu ya Bisa Kalau redup Ibaratnya gini ya Kalau bor itu pelan Kalau maksimum Itu berarti Berarti pencang Ini ya Apa Nyalanya Gitu ya Berputarnya Jadi Triak ini Ada keunggulan Dia Bisa Untuk Menontrol Peralatan Yang Bekerjanya Dengan Tegangan AC 220V Ada komponen Yang Ini tidak ada Kakinya ya Tidak ada Kakinya Begitu ya Cuma gitu aja Nah Kalau yang Begini saja Ada Kaki komponen Dengan lambang Begini saja Itu disebutnya Namanya Diam Ya Diam Diam ya Jadi ada komponen Yang seperti Triak Tapi Kaki gernya Nggak ada Diam 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 Itu sebetulnya Dioda yang Bolak-balik aja Yang satunya Ke atas Ini kayak gini kan Ini kan Ibaratnya dioda Ini anoda Ini katoda Ini anoda Ini katoda Kan Panahnya ini kan Ke atas Ke bawahnya Ternyata Yang dia itu Bentuknya Sama Sama seperti Dioda aja Cuma gini aja Bentuknya Bentuk fisiknya Gitu ya Ini Tapi Nggak ada Nggak ada cincinnya Nggak ada cincin Anoda Katodanya Nggak ada Jadi hanya gini aja Kemudian yang satu Ada tulisannya MT1 Yang satu Tulisannya MT2 Hanya gitu aja Yang ini Dia Ini lambangnya Jadi bulat Bulat kayak dioda Udah Cuma begitu aja Ini kegunaannya Untuk apa Ternyata Kalau kita ingin Mengontrol Suatu alat Memenyebor Lampu Atau apa Yang R Ke gate Ini Harus diganti Dengan Dia Jadi yang ininya Ini harus diganti Dengan dia Kapasitor Nah gitu begini maka ini disebut dengan rangkaian dimer ya apa sih dimer dimer itu untuk mengatur terang redupnya lampu atau cahaya ya tapi sebetulnya bukan cahaya saja mau motor juga eh ya jenisnya motor ya motor jenisnya ya mau bor atau mesin potong itu apa ya gerindal apa gitu dengan memutar-mutar P ini ya P ini dia putar-mutar P ini maka terang redupnya bisa diatur ya untuk sementara sekian dulu ya nanti pada video berikutnya kita membahas cara kerjanya rangkaian dimer ini ya Bagaimana cara kerjanya kok bisa ngatur lampu bisa terang redupnya juga bisa atau perlata lainnya juga bisa pelan atau kencang RPMnya demikianlah keterangan mengenai cara kerjanya Tria jangan lupa pijatkan subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini sampai jumpa pada video berikutnya